Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita akan tergelincir. Oleh karena itu, siapkan betul-betul didik kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Atau setelah ini ada yang mau mengikuti Bintara Polri atau TNI, silahkan. Karena memang itu hak kalian dan usaha kalian. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, ingin saya sampaikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, yang belum mengumpulkan pas foto, segera dikumpulkan. Yang foto di luar, yang tidak foto di sekolah. Pas foto itu tolong pas foto di studio. Jangan pas foto di handphone atau di Google. Karena pas foto itu nanti akan dipasang di ijazah kalian. Jadi kalau pas fotonya cuma foto sembarang-sembarang, nanti baru satu tahun kabur bukanya. Dan itu sudah tidak boleh diganti. Yang kedua, terkait dengan nilai kalian, nilai anak-anakku sekalian yang hari ini masih tergantung sama guru mata pelajaran. Tolong diselesaikan. Jangan sampai nanti nilai raput kalian rendah, nilai ijazah rendah, itu ijazah tidak berguna. Saya ingin nilai raput kalian bagus semua. Nilai ijazah tidak ada yang punya 70, 80 sampai 90. Jadi 80, 96. Ini prestasi. Kami juga ingin memberikan yang terbaik untuk kalian meninggalkan raput saya ini. Ini bukan dulu-dulu lagi. Masih ada nilai 71, 72. Apalagi ada yang 65. Sekarang sudah tidak ada. Nilai kalian harus bermain di 80 ke atas. Nah bagaimana supaya bisa nilainya bagus? Tentu. Nilai-nilai mata pelajaran yang kurang segera. Temui gurunya, temui wali kelasnya. Nilai-nilai terakhir kalian semester. Pasang akan dengan baik. Belajar dengan baik. Ya. Supaya ijazahnya baik. Kemudian yang ketiga. Bahwa setelah hari ini, besok, hari Jumat dan Sabtu selesai semester. Kelas 12 belum ribu. Kalian masih belajar seperti biasa. Mulai tanggal 21 Maret. Dan belajar ganjil genap. Ya tidak seperti sekarang semuanya masuk. Tidak. Tapi ganjil genap. Sampai tanggal berapa? Sampai nanti masuk awal Ramadan. Awal Ramadan itu tanggal 2. Ya berarti kamu libur nanti April, tanggal 1, 2, 3. Tanggal 4 masuk. Ya. Tanggal 4 masuk. Kemudian kalian bersiap-siap untuk melaksanakan ujian madrasah. Ingat ya. Ujian madrasah itu kurang lebih 10 hari. Setelah ujian madrasah, kalian libur. Sampai nanti pengumuman tanggal 28 Mei, kalian lulus atau tidak lulus. Berarti tanggal 21 sampai awal April, kalian masuk. Seperti biasa. Jadi kasih tau itu yang di kampung-kampung, suruh datang. Belajar lagi kalian seperti biasa. Mungkin nanti pembelajaran tambahan, persiapan ujian madrasah dan sebagainya. Nah di kesempatan itu, silahkan kalian gunakan untuk mendekati guru. Ya. Dekati wali kelas. Ada nilai-nilai, duntaskan. Kemudian tolong nanti ada koordinator untuk perpisahan. Silahkan kalian waktu itu digunakan untuk buat grup siapa-siapa penitia yang mempersiapkan perpisahan kalian. Mungkin kita bikin perpisahan di madrasah. Mudah-mudahan Corona COVID ini hilang. Saya dapat informasi tadi malam, varian Omicron sudah mulai hilang. Di liburan nanti, kalian juga bisa membuat, ya mungkin foto-foto, nanti setelah ini boleh anak-anak foto bersama. Tapi saya ingin tolong menjaga etika, ahlak. Jangan ada yang bakuku, ada yang beriput. Karena di saat-saat terakhir ini menentukan kalian. Kalian lulus atau tidak lulus. Ini penilaiannya hari ini konfrensif. Kalian dinilai. Ini anak sampai lulus, baik gak? Kalau sampai melakukan pelanggaran, apalagi keluar dari sini kumpar loko. Kalau gak ada yang dapat video, jangan harap bisa lulus. Atau bakal lain. Di ujung-ujung begini jangan bikin kesalahan. Bikin kenangan baik. Bikin kenangan manis. Bukan dengan sesama teman sekelas. Tetapi dengan adik-adik kelas. Dengan guru-guru. Dengan tata usaha. Dengan security. Dengan cleaning service. Mereka adalah bagian dari keluarga besar kita. Bisa jadi, adik-adik sekalian. Sepuluh tahun depan setelah kalian tinggalkan Madasya ini. Kalian kembali ke Madasya ini. Mungkin kalian sudah tidak bertemu saya. Atau Ibu Ulan. Atau Pak Adrian. Karena memang kami pasti pensiun 10 tahun depan. Kalaupun tidak pensiun. Bisa saja takdir berkehendak layan. Nah maksud saya. Kenapa saya membayangkan 10 tahun. Karena memang 10 tahun itu masa yang nantinya. Yang hari ini umur 17. Kalau tambah 10 tahun, 27 tahun. Saya yakin diantara kalian sudah ada yang punya istri. Sudah ada yang punya anak. Sudah jadi pegawai. Nah nasib kalian itu ditentukan di tahun-tahun ini. Sampai 4 tahun ke depan. Kalau kalian sungguh-sungguh. Insya Allah kalian akan berhasil. Tapi kalau kita santai, cuik, masa bodoh. Tidak peduli. Mau belajar dan tidak belajar. Masa bodoh. Maka besar kemungkinan. Kita akan menjadi orang yang gagal. Adik-adik. Perjalanan kalian itu jauh lebih berat. Tikungan banyak. Tanjakan banyak. Jalan menurun. Lihat. Licin. Kalau kita tidak sungguh-sungguh. Kita akan terlincin. Oleh karena itu, siapkan betul-betul diri kita. Hari ini orang cari kerja susah sekali. Orang banyak yang di PHK. Pegawai-pegawai, perusahaan, banyak yang manggung. Tidak bisa meneruskan pekerjaan jadi pengangguran. Anak-anak yang tidak bisa sekolah. Yang kuliah putus tengah jalan. Sulit ekonomi kita. Kita lihat di televisi. Di channel-channel YouTube. Di media sosial. Orang mau antri beli minyak goreng saja. Ratusan. Setelah sampai ke depan, tidak ada. Inilah gambaran ekonomi kita ke depan. Pekerjaan sulit. Hutang negara banyak. Pengangguran banyak. Lihat. Harga barang naik. Lapangan pekerjaan susah. Siapa yang bisa berhasil dan memenangkan kompetisi persaingan itu? Hanya orang yang sungguh-sungguh. Orang yang berani berjuang. Tanpa mundur. Berjuang pantang menyerah. Nah orang-orang ini nanti akan berhasil. Kalau kita masa bodoh. Kita santai. Kita tidak pernah berjuang. Kita jangan pernah berharap berhasil. Nah inilah mengapa. Saya ingin di kalimat-kalimat terakhir pertemuan kita ini. Kita bisa lebih baik. Kita hari ini jaga. Jaga kesehatan. Jaga bergaulang. Dekat dengan semua orang. Torehkan kenangan yang indah tempat ini. Yang berikut. Saya ingin sampaikan pada anak-anakku sekalian. Pada saat kalian nanti selesai, saya tidak ingin ada tulisan setitikpun yang kalian tempelkan di dinding-dinding. Sudah bukan masanya lagi. Masa kita sekarang menuliskan torehan itu cukup di Facebook, di Instagram, di Twitter, atau di grup-grup kita. Tidak perlukan kita mencoba. Tidak perlukan kita mencoba-coba-coba dinding. Nama-nama kalian sudah terupdate di dalam tinta emas. Kalian adalah orang-orang hebat. Orang-orang terbaik, yang bisa melewati masa corona ini. Dalam suasana ketakutan, suasana kekhawatiran, karena kita selalu dihantui dengan COVID-19. Alhamdulillah kita tegak. Kalau nanti kalian lulus, kalian adalah alumni yang berhasil melewati segala tantangan, rintangan, dan gangguan. Maka, kami ingin kalian bukan hanya lulus menjadi yang terbaik dari madrasah ini. Tetapi kalian nanti akan menolehkan prestasi selanjutnya di perguruan tinggi. Kalian menjadi pegawai, ada yang menjadi anggota KORI, TIDI, orang-orang yang isti koma. Tinggalkan itu di tempat ini. Ya, kenangan indah. Kalian bawa ke sana, kemudian kalian akan kembali ke madrasah ini dengan segala perubahan-perubahan. Madrasah kita setiap hari pasti berubah. Persaingan akan terus. Tahun ini kita akan membuka pendaturan peserta didik baru. Tentu dengan keterbatasan. Mungkin kita akan terima hanya 400 orang. Kalau kemarin 500 orang, paling banyak 450. Kemarin sampai 550. Semakin kita seleksi. Karena apalagi di masa pandemi ini. Nah, saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah menuliskan apapun tulisan di madrasah ini. Saya sudah sampaikan kepada bapak ibu guru, terutama wali kelas. Kalau ada nama yang tertulis di jinding, baik di kelas, di belakang sekolah, atau di toilet. Ijazahnya jangan pernah berikan kepada yang tersangkutan. Saya sudah cek semua lepangan ruangan-ruangan, alhamdulillah belum ada tulisan. Mudah-mudahan kalian nanti lulus juga tidak memberikan tulisan. Kenapa? Tanpapun kalian tulis, nama kalian sudah tertulis tempat ini. Nah, yang terakhir. Terakhir saya ingin sampaikan. Ini yang hadir, peserta kita ada 421 kalau sebenarnya salah. 400 berapa Pak? Sekitar 421. Kalau 421 ini semuanya hadir, saya ingin kalian masih tetap menjadi bagian dari warga madrasah. Saya yakin dari 400 sekian ini, masih ada yang belum nonton foto-foto kegiatan kalian selama di madrasah ini. Di mana kalian nonton? Kita punya akun channel Man Model. Itu yang subscribe, itu baru 400an. Itu artinya kalian tidak ingin melihat lagi kenangan kalian di madrasah. Padahal foto-foto kalian, wajah-wajah kalian ada di situ semua. Ya? Maka saya minta, nanti kalian mencari channel Man Model, subscribe. Supaya kalian masih mengenang madrasah. Yang kedua, tentu juga, saya ingin kalian nonton video-video kalian yang nanti akan saya upload juga di channel Syarif Raya. Ya? Pak Sabri. Pak Sabri. Pak Sabri. Tolong sorot ke wajah-wajah semua. Semua wajah-wajahnya disorot. Saya akan upload di channel Youtube, supaya mereka akan nonton nanti. Dan jangan lupa, subscribe. Tonton dulu, baru subscribe, baru like, baru komen. Semua wajah kalian ada semua. Dan ada di sekalian, selama kurang lebih 2 tahun, saya mengumpulkan video-video kalian, video kegiatan-kegiatan kalian itu SMP Jakarta, SMA di Banjarmasin. kehilangan foto, kehilangan kenangan. Karena di zaman itu, tahun 80-an, foto itu belum ada. Kalaupun ada, cuma hanya beberapa. Video, apa lagi? Ya? Hari ini saya ingin melihat kenangan SD, SMP, SMA, hanya ada foto-foto yang tidak berwarna, dan usang. Tapi kalian, kalian bisa membayangkan bagaimana kalian waktu di sekolah, waktu belajar, waktu dalam mesjid, waktu dalam aula, semua ada dalam video. Kenapa video ini penting? Ini ingin untuk mengingat kenangan kalian. Bahwa kalian dulu begini, masa tetap harus begini, harus berubah jadi begini. Dulu prestasi kalian di sini. Harus naik. Ya? Ini beberapa hal, yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan ucapan, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!